Intro Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singeraja mengwitani titik 7A, 7B, 7C, dan titik 8 serta res area kembali berlanjut. Meski di tengah pandemi, pemerintah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Baliwayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cok Okearta Ardana Sukowati berkomitmen untuk memujudkan infrastruktur terintegrasi. Beltakan Batu Pertama Pembangunan Ruas Jalan yang memiliki panjang 601 meter di titik 7 dan 1564 meter di titik 8 akan dilaksanakan pada Kamis 2 September di Desa Pegayaman Sukesade Buleleng. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Nusaktia Seweda dalam keterangan persnya selasa 31 Agustus. Lebih lanjut disampaikan, latar belakang dibangunnya shortcut di titik 7A, 7B, dan 7C disebabkan kondisi jalan exciting, terdapat tikungan pendek yang jari-jari tikungannya kecil dengan kelandayan lebih dari 10 persen, sehingga kecepatan kendaraan hanya 20 km per jam. Pembangunan shortcut di ruas batas kota Singeraja Mengwitani ini, kata Nusakti, penting untuk menciptakan pemberataan pembangunan antara Bali Utara dan Selatan, khususnya di sektor pariwisata sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Lok ke Bali. Nusakti menambahkan pembangunan shortcut atau jalan baru ini menjadi salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata Bali, khususnya di wilayah Bali bagian utara, seperti Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi pariwisata yang diharapkan dapat terus berkembang. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!